Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudaraku pemirsa Tembelang TV dimanapun Panjangan berada Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertemu bersilatu rohim di channel saya Dulur di Tembelang TV dan saat ini kita berada di minggu kedua bulan Ramadan sewu petang atus petang puluh limo hijriyah dan muka-muka awai dewi sing saat ini melaksanakan ibadah puasa dan amal ibadah yang lain muka-muka dicatat karo awa ta'ala menjadi amal yang baik Dulur dan kita dapat meraih derajat takwa Saudaraku tentunya wadw anudolor weskrungu dari berita dan kita dapat melihat langsung di media sosial video-video terkait dengan bencana alam yang kemarin awalnya itu dimana di Jawa Tengah Hindemak, Kudus dan beberapa tempat yang lain di Jawa Tengah saudara-saudara kita yang ada di sana ternyata diberikan ujian oleh Allah subhanahu wa ta'ala berupa bencana banjir berupa bencana banjir saat melaksanakan ibadah puasa terus kemudian diberikan ujian oleh Allah ya tentunya manusia biasa pasti bersedih sama halnya dengan kita kalau kita mendapatkan ujian ya bersedih juga apalagi di sana artinya ketika ada banjir yang seperti itu yang jelas banyak yang menjadi korban rumah-rumah rusak kemudian aktivitas pekerjaan juga terganggu maka ya terjadi kerugian-kerugian maka harapan kita saya akan mengajak panjenan semua kita bersama-sama berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala muka-muka duluri awet diwisye ngono ning demak kudus dan daerah yang lain di sana yang saat ini terkena musibah banjir muka-muka senantiasa diberikan kesabaran senantiasa diberikan kekuatan iman dan semuanya segera bisa teratasi sehingga saudara-saudara kita yang ada di sana segera dapat melaksanakan aktivitas lagi dengan baik kemudian khususnya yang pada akhirnya bisa menjalankan ibadah puasa dengan tenang dengan sempurna dan dengan baik dan sekali lagi yang penting mudah-mudahan bisa bersabar dan tetap iman kemudian dolur kemarin itu ternyata Allah subhanahu wa ta'ala juga memberikan ujian kepada saudara-saudara kita yang ada di mana itu panturah yang ada di tuban kemudian yang gresik di sana telah terjadi bencana alam gempa bumi tulur bayangkan dan ternyata kalau saya lihat di video video di medsos itu luar biasa di sana terjadi kengerian-kengerian saya saja kemarin itu enggak terasa ya ketika duduk-duduk di rumah saya terasa gini lu ini kok beliut ya apa si raku si ngeluh saya enggak sampai istilahnya olah gempa bumi enggak sampai seperti itu ya rasa noe lu kok yut-yut kok yut-yut akhirnya terus saya bangun dari tempat duduk kok ini rasa neopo si raku si ngeluh ternyata apa Allah memberikan ujian berupa gempa bumi yang kepada saudara-saudara kita yang ada di tuban yang ada di gresik dan semoga saja atas ujian yang diberikan kepada saudara-saudara kita yang ada di tuban yang ada di gresik ini mudah-mudahan saudara-saudara kita tetap bisa bersabar tetap iman dan mudah-mudahan cepat segera terkondisikan keadaan di sana sehingga sekali lagi saudara-saudaraku yang ada di sana di pantura khususnya tuban kemudian gresik bisa segera beraktivitas dengan baik dan kemudian bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik dan yang terkena dampak khususnya sekali lagi mudah-mudahan sekali lagi ya bisa bersabar bisa bersabar karena ini semua adalah memang ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala dan saya mengajak kepada pemirsa temblang TV dan juga teman-teman yang lainnya kita berdoa bersama-sama semoga tidak ada lagi apa bencana-bencana alam yang yang akan terjadi lagi sehingga pada bulan puasa ini kita bisa menikmati ibadah puasa kita dengan baik dan yang tidak terkena bencana pada saat ini ya banyak-banyak bersyukur lah banyak-banyak bersyukur bukan terus malah oh enak aku gak dikei ujian gak dikei bencana jangan begitu karena bukan tidak mungkin kita nanti juga pasti akan yang diuji oleh wa subhanahu wa ta'ala ujian apa ya kita tidak tahu karena ketika kita masih hidup seperti ini pasti nanti kita akan diberikan ujian namun sebagai hamba yang saat ini ketika kita kurang bersyukur merasa kurang saja kurang dan kurang coba kita lihat saudara-saudara kita sekarang yang diberi ujian kayak begitu ya tidaknya kita mengambil ikmahnya oh saya yang saat ini tidak diberi ujian masih bisa tertawa masih bisa menjalankan ibadah dengan baik ternyata saudara kita yang ada di sana yang saat ini diberikan ujian itu ya susah sedih terus kemudian aktivitas semuanya terganggu makanya kita harus lebih banyak bersyukur saudara ku yang saat ini tidak ditimpah ujian dan bencana sekali lagi saya mohon doanya mudah-mudahan tidak ada bencana-bencana lagi dan saudara-saudara kita yang saat ini diberikan musibah sekali lagi diberikan kesabaran oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin ya robbal alamin telur yang namanya peristiwa yang ada di sekelilingnya kalau kita mau mengambil hikmahnya itu insya Allah nanti akan bisa menguatkan iman kita tapi kalau hanya sekedar kita lihat sekedar kita omongkan kita tidak mengambil hikmahnya makanya tidak ada ilmu atau pelajaran yang kita ambil karena pas saudara ku semua satu peristiwa yang terjadi di alam ini adalah merupakan satu pelajaran yang hendaknya kita ambil karena Allah subhanahu wa ta'ala ini ketika membuat satu kejadian dan peristiwa itu pasti ada hikmah yang dapat kita ambil yang dapat kita pedik itu tergantung pribadi kita masing-masing mampukah kita mempelajari mampulah kita menelaah mampulah kita memahami dari segala peristiwa itu tadi tapi yang jelas bahwasannya ketika Allah membuat satu peristiwa kejadian itu pasti Allah akan memberikan hikmah dari apa yang beliau berikan berupa kejadian kejadian berupa ujian ujian dan begitu juga ujian yang terjadi pada diri kita peristiwa-peristiwa yang terjadi pada diri kita makanya apa yang terjadi kepada diri kita itu tidaknya senantiasa kita terima kita syukuri karena dibalik itu pasti ada satu hikmah satu pelajaran yang baik yang dapat kita ambil karena semua peristiwa baik yang terjadi pada orang lain dan terjadi pada diri kita itu sebenarnya adalah satu pelajaran hidup kalau kita mau apa menyinauni atau mempelajari jadi bukan tidak ada suatu maksud atau tidak ada suatu hikmah tidak ada suatu apalah pelajaran atau ilmu yang kita terima dari peristiwa dari kejadian yang terjadi yang dikehendaki oleh Tuhan karena ketika Allah khusus Allah menghendaki atau membuat satu peristiwa khusus Allah akan mempunyai maksud yang mana maksud ini adalah insya Allah adalah untuk kebaikan diri kita pribadi wes munaidulur mudah-mudahan manfaat khususnya untuk saya sendiri karena saya sendiri juga masih belajar dan khususnya untuk samian semua oke selamat menjalankan ibadah puasa 1445 hijra dan semoga kita dapat meraih takwa terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh